hai 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 aduh salam teh tehnya abis sudah kosong aduh aduh ah jadi teman-teman mungkin udah tahu apa yang mau gue bahas dan lihat dari judul dan juga thumbnail ya sedih sih dan gue coba memudah coba membuat ini dan gue berpikir tuh dari siang bikin jangan bikin jangan karena gue takut nanti teman-teman menyala apa ya menyalaatikan atau berpikirnya hanya karena konten gitu kan dan ini dijadikan konten semata jadi banyak-banyak pikiran dan akhirnya gua buat ini dan nanti gue coba tampilkan juga Instagram nah handphone gue jadi lu bisa lihat juga jam berapa nih gue bikin ya hasil dari pertimbangan itu karena gue coba bikin dan karena permasalnya adalah banyak teman-teman yang DM juga banyak DM ke Instagram terus ada juga yang apa ya komen-komen di kolom komentar jadi gue ambil beberapa jangan ada di kolom komentar contoh menanyakan perihal apa nih apa sih yang sedang terjadi contohnya ini coba aku coba upload eh jadi gua ada beberapa screenshot dari komentar teman-teman ya Bang ada apa dengan temeli sampai unfollow akun Instagramnya Reza lalu Kak apa benar kabar yang beredar kalau temeli Guslau unfollow Instagram Reza dan menghapus video tentang Reza kurang lebih pertanyaan sama semua seperti ini bahkan sampai di Instagram juga banyak yang waduh ada apa nih deg-degan dan lain sebagainya ya well eh gue sih tetap ngambil positifnya dan appreciate terhadap apa yang kalian lakukan karena ini adalah gua anggap ya gua melihat dari sisi positifnya adalah ini gua anggap sebagai bentuk kepedulian bentuk kekhawatiran apa ya yang muncul awalnya karena peduli ya jadi karena peduli dan akhirnya khawatir dan menanyakan dan mencoba menanyakan ke gua well eh apa benar eh apa ya Instagramnya tidak di follow jadi nih tampilan handphone gua gue sambil buka handphone nih oke jadi ini eh ini ada Reza ya jadi ini Instagram gue sih eh 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 al-simop hotel yang followernya enggak seberapa ini karena memang gua begini dulu tujuannya adalah supaya bisa ada hubungan komunikasi mungkin ada informasi atau yang perihal apapun yang bisa terkoneksi dengan gua dan bisa DM kalian ke sini alasannya gue buat itu soalnya eh akun Instagram gue alasih mau underscore hotel kita coba lihat langsung ke akunnya siapa dulu nih Reza ya aduh full lagi ya eh Reza nah oke ini Reza official 31310 1310 116k ya bener ya jadi ini akunnya Reza coba ini follow it by di sini kita bisa lihat apakah dia di follow oleh Hai temeli atau tidak ini coba perbanyak tampilannya aduh ah sorry teman-teman ya tiba-tiba tempat emplu ah hidungnya tim Reza Bandung Barat nih karena sama-sama mutual friend ya ini tampil adalah mutual friend dimana sama-sama kita memfollow Reza Emma Amrin Atika atau Kika ya yang memirip katanya mirip ikadila juga Linsiwa Zero Arabian Lord Halu kalau kalian belum tahu IGnya Lord Halo ini serebu aja deh Kang Ujang Syarif Irma Cikal gen x894 ini Guntur XL lalu Vivi Reza jadi eh tidak ada siapa temeli yang follow Reza benar atau tidak ya benar ini kenyataan kita buka jadi ini untuk menjawab mungkin ada teman-teman yang mungkin tidak memiliki akun IG ya yang punya mungkin sudah tahu ya yang tidak punya akun IG tapi ada yang bertanya benar nggak ya benar ini ada akun IG dan mungkin kalian bisa cek sendiri atau bisa bikin akun IG dan akan untuk mengecek oke ah let's cek punyanya Amelie ini Meli ya centang biru kapan al-simum hotel centang biru 12,9 m million juta 12 juta melegus lo komposer singa wife and mother mother oke dan kontak manajemen dan lain sebagainya let's cek di follow follow it by oke sini Emma kita buka perbesar dulu atau banyak sorry oke ada Emma masih follow Linsiwa Yunisara Inka Kristi Tantri karena sama-sama ya ini Oh my God ini ayam bentar nih jam 10.44 bunyi Ah Irma Harman Molana Reza jadi Reza masih follow Reza masih follow gila loh jam 2.44 lo lihat tampilan handphone gua tuh paling atas sebelah kiri jam 22.44 tadi nggak bunyi berapa kali gua coba bikin video gagal ayam itu masih tertidur dengan nyenyak tiba-tiba sekarang bangun kayaknya dia tahu bahwa video ini akan berhasil dan akan di-upload jadi depan sos udah siang kan tidur ganggu aja oke pertanyaan tentang isi videonya api isi videonya isi berandanya tidak ada video ataupun foto Reza ya tadi udah cek sih sampai ke bawah-bawah ya sampai beberapa kali ini gua cek gitu keku masih kan takutnya mata gua siwer aduh kemauan ayam eh dada gitu loh sedihnya itu memang tidak ada video tidak ada dan eh atau gue yang salah gitu kan gitu temen-temen bisa cek juga masing-masing itu kan eh what happened ayah naun pun eh takut jawabnya karena memang saat ini gua pribadi belum memiliki jawaban itu gua belum memiliki jawaban itu dan eh mungkin lebih ke apa ya lebih ke saran untuk ke depan gitu kan memberikan gambaran ke Reza eh melihatnya adalah seperti ini bahwa proyek dengan teh meli ini adalah suatu proyek yang besar ini juga yang sering gua sampaikan setiap gua hotel ataupun ngobrol gitu kan eh ini atau komentar ya gua bawa bilang bahwa ini adalah proyek besar yang bisa mengantarkan Reza eh eh jauh lebih besar dari dari sekarang gitu kan kalau berbicara pendapatan materi cari uang gitu kan Reza sekarang katakan berapa kali sih dia manggung selama di jinepon tuh itu mungkin tidak ada papanya gitu itu istilahnya receh lah nanti kalau memang dia sudah hits sudah punya hits gitu kan itu itu uang-uang receh itu nggak apa-apa aja itu akan jauh lebih besar dari sekarang apalagi istilahnya Reza sekarang saja belum memiliki album tapi belum punya single gitu kan jangankan album single saja belum keluar gitu tapi peminatnya sudah banyak yang menunggu sudah banyak jadi pasarnya sudah terbuka kesempatannya sudah ada misalnya peluangnya ada dari 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 siapa eh temeli gitu kan pasarnya ada kemarin ada yang ada cerita tentang teknik SWOT ya eh strengness weakness opportunity dan threat gitu kan itu ilmu manajemennya ini kalau dikaitkan itu ada ada kaitannya strengnessnya SWOT strengness kekuatan kekuatannya udah ada dia punya suara kemampuannya kemampuan dirinya gitu kan suara sudah ada penampilan sudah oke performance dia sudah secara mental udah mental mental entertainer karena dia sudah biasa juga tampil ya sebelum-sebelumnya itu kan dipanggung ke panggung dan sekarang dia menghadapi orang yang lebih banyak juga dia secara mental panggungnya sudah ada jadi SWOT strengnessnya sudah dia sudah dapat strength weakness kita berbicara weakness kelemahan kelemahannya apa eh gua sih melihat secara apa ya manajemen waktu gitu kan agenda ini yang juga harus diperhitungkan karena terbukti kemarin dan resa sempat drop ya capek ya lebih kecapek mungkin ya ya capek dong karena selain nyanyinya juga sudah capek dia harus perjalanan jauh misalkan kemana sempat mana ke pinrang atau kemana gitu kan dan hampir dalam seminggu tuh pasti lebih dari wasu kayaknya ya gitu kan ada aja mungkin dalam seminggu tuh masih ada aja dan lebih dari satu mungkin ya jadi itu yang yang mungkin bikin dia dia drop jadi ini ini mulai harus dimanage dengan baik apalagi terkait dengan waktu schedule nya harusnya tanggal 13 ke Jakarta dan mundur dan mundur pun terus terang kita nggak tahu juga apa yang menjadi alasan tapi mundur itu tidak tidak apa ya tidak dimanfaatkan baik untuk beristirahat ya karena masih terus ada agenda agenda karena kalau bicara job-job di sana ya wah nggak ada habisnya itu gue yakin karena dengan kepopuleran dan resa itu pasti minta juga banyak tapi yang perlu resa ingat bahwa dia punya ada agenda besar yang itu akan menjadi aset dia hitsnya lagu dari Nikko Nikke teh Meli itu adalah sebuah aset yang harus dia pikirkan oke ini sampai baru udah nggak ada ya nggak ada resa dalam berandanya Meli eh weakness itu 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 sebagai contoh ya opportunity kita berbicara tentang kesempatan kesempatan bagaimana luas tuh gede banget opportunity-nya itu udah terbuka nah marketnya orang udah nunggu itu opportunity kesempatannya kesempatan dia dikasih sama teh Meli udah sebuah kesempatan luar biasa terus ada nggak kesempatan dia bisa berhasil oh sangat ada karena sampai sekarang aja orang masih nunggu-nunggu gitu jadi dipunya punya opportunity dengan dengan strength yang sangat kuat gitu kan jadi kalau berbanding itu kan antara kekuatan dengan apa istilahnya opportunity ini udah udah gede nilainya lalu antara weakness dengan threat nah ini dengan ancaman ancaman apa yang bisa terjadi ancaman bisa kompetitor gitu kan ancaman tuh banyak apa ya secara mental itu juga bisa menjadi salah satu faktor ancaman mental ancaman menyikapi eh apa yang terjadi di media sosial gitu kan yang kadang bisa bikin mood drop jatuh gitu kan well jadi ini adalah suatu peluang yang sudah sudah sangat besar jadi kalau di kalau berbicara cari uang istilahnya boleh dibilang apa kalau boleh saya bilang berpendapat puasa dulu deh puasa dulu nanti itu terbalaskan apa yang dicari sekarang nih istilahnya bisa terbalaskan nanti dan schedule nya harusnya sekarang sudah mulai mungkin bikin video ya karena udah masuk pertengahan bulan seperti gua terakhir potel dengan Kak Emma dan dan setahu gua memang ah siapa Tehmeli juga orang yang strict yang yang ketat yang profesional gitu kan terkait waktu disiplin dan sebagainya jadi ini juga harus benar-benar diperhatikan mau tidak mau Reza adalah diakui atau tidak ada Reza adalah junior dalam hal industri musik gimana senioritas tuh ada di Tehmeli jadi memang istilahnya yang aktif harus Reza yang aktif harus Reza terlepas Reza punya suara bagus iya tapi yang bisa membantu mengembangkan lagi kan ada Tehmeli disini jadi harus lebih proaktif Reza nya yang proaktif ke Tehmeli menurut gua ya menurut gue pribadi jadi kalau memang sudah ditetapkan schedule istilahnya kita yang ngalah duluan kita yang datang ke Jakarta dulu yang seperti gua bilang sebelumnya bahwa sebenarnya kesempatan untuk belajar jauh lebih banyak di Jakarta bicara istirahat pun gua rasa lebih banyak waktu istirahat di Jakarta nih sebenarnya sebelum nanti kalau sudah promo-promo ya dan juga bisa apa ya mempelajari hal-hal baru terkait dengan teknik vokal teknik performing teknik-teknik panggung making dan lain sebagainya terus juga apa fashion apa pengenangan baju udah mulai kesana lalu bisa belajar public speaking gitu kan berhadapan dengan dengan orang yang lebih besar gitu kan dan dan harus tahu batasan mana yang bisa dilempar ke audiens mana yang tidak boleh mana yang bisa dibuka untuk public mana yang tidak harus bisa mengontrol itu karena ya tadi media sosial ini kadang jahat dan di dunia industri musik itu sama halnya di dunia kita di dunia nyata di industri musik apakah ada yang jahat wah ada pasti ada sama halnya kalau kita sekolah di kelas ada yang nakal ada yang baik ada di lingkungan ada yang jahat yang nakal ada yang baik ada juga jadi ini yang harus dipersiapkan dan permasalahannya ketika terjadi masalah kalau di lingkungan sekolah kita ya nggak rame lah gitu tapi kalau dia sudah menjadi pabrik figur dan ada masalah ini rentetan apa efek domino kartu domino tau yang suka dipasang nanti rubuhnya beruntun gitu kan atau efek rangkaian gerbong kereta api istilahnya masalahnya disini tapi bisa merempet kemana-mana ini kan yang terjadi di media sosial kan istilahnya dosa-dosa masih di PK pun bisa dibahas istilahnya wah itu sih lebih pesannya aku sih menyikapinya lebih ke itu apapun yang nanti menjadi jawaban atau klarifikasi atau apa yang bukan klarifikasi apa yang menjadi jawaban kenapa ini terjadi mungkin apa yang bisa menjadi pelajaran kita semua ya khususnya mungkin di di Raisa apapun di KMA sebagai manajernya gitu kan ya sama-sama lah semuanya bisa berintropeksi nggak ada salahnya kok dan manusia tuh apa istilahnya tempatnya salah kan tempatnya sempurna ya milik Allah dan gue menutup dengan kutipan dari Tan Malaka Tan Malaka pernah bilang bahwa terbentur terbentur maka terbentuk jadi terbentur 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 baru terbentuk jadi mungkin ini salah satu benturan-benturan yang harus dilalui Raisa untuk menjadi nanti Raisa jauh lebih kuat gitu yang penting tetap berorientasi berfikir dan melihatnya sesuatu dengan yang positif selalu positive thinking karena nanti itu yang mempengaruhi mood gitu kalau kita melihatnya dengan emosi kesal gitu kan dan karena kita juga nggak bisa menghalangi pikiran orang lain pendapat orang lain itu bisa muncul kapan saja ada yang pendapatnya baik ada yang pendapatnya jahat ada yang kata-katanya kasar ada yang kata-katanya sopan apakah gue bisa menghalangi itu nggak bisa Reza bisa nggak bisa tinggal kitanya yang menyikapnya seperti apa jadi apapun bentuknya kita tetap harus positif tinggi dan tetap harus dihargai gua selalu contohkan itu makanya ada kolom komentar semua gua kasih love bahkan yang kadang nadanya kurang ya menurut gua tanda kutip kurang mengenakan tetap gua balas dengan ucapan terima kasih sudah mengingatkan dan lain sebagainya karena menurut gua suatu hal yang buruk ketika dibalas dengan buruk itu nggak akan tapi nggak akan ada habisnya jadi ya sudah terima saja terima kasih karena itu sebagai reminder juga karena mungkin juga gua salah gitu kan karena nggak tahu kan menurut kita bagus tapi menurut orangnya belum tentu jadi nggak ada salahnya gua minta maaf dan nggak ada salahnya juga gua menyikapinya itu dengan baik gitu kan kenapa gua harus marah-marah gitu kan jadi ya no karena menurut gua bentuk support itu tidak harus memuji jadi bentuk support itu bisa kritik bisa marahin gitu kan orang tua apakah selalu marah-marah gitu kan apa selalu memuji untuk membuat kita jadi baik nggak karena mereka harus marah gitu kan jadi jadi itu bentuk support bentuk pendidikan oke well thank you tadi ucapan Tan Malaka kembali lagi sebagai penutup terbentur terbentur maka terbentuk salamateh semoga kalian tetap sehat-sehat semuanya bye-bye masih ada setetes jadi sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.